Sama ekonomi syariah yang mulai di lirik dunia juga menarik perhatian Bank Sentral Indonesia. Dan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan dari pelaku ekonomi syariah di tanah air, Bank Indonesia pun merancang beragam strategi. Dan berikut kami hadirkan dialog mendorong ekonomi syariah bersama dengan narasumber deput di Kubernur Bank Indonesia, Hendar, yang sudah kami rekam beberapa saat lalu. Ya Pak Misa, kali ini kita akan memperbincangkan Indonesia Syariah Seekon Week Festival atau ESEF 2016 yang akan memotret bagaimana ekonomi syariah dan juga peran Bank Indonesia khususnya dalam perkembangan ekonomi syariah di tanah air tercinta ini. Dan telah bersama saya, Bapak Dibu Tegumur Bank Indonesia, Bapak Hendar, terima kasih waktunya untuk Maitu TV, Bapak. Assalamualaikumussalam. Dan untuk lebih jauh, kita akan mengulas bagaimana ESEF ini. Sebelum kita lebih jauh tentang ini, Bapak, saya ingin tahu, mungkin Bapak bisa paparkan kepada masyarakat Indonesia ini, peta kekuatan Indonesia sendiri dan posisi Indonesia sendiri dikancah keuangan khususnya syariah di Indonesia ini. Baik, terima kasih. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di mata perekonomian dan keuangan global, syariah global, tentu merupakan salah satu negara yang sangat diperhitungkan. Kita sekarang memang sedang menghadapi di tingkat global, tentu seperti kita ketahui, sedang menghadapi tantangan yang cukup berat akibat dari sejumlah faktor yang muncul di perkembangan dunia. Seperti misalnya perlambatan ekonomi global, harga komoditas yang drop cukup signifikan, dan sampai sekarang masih kita lalui. Dan itu berimbas kepada seluruh negara, terutama di negara-negara engineering market seperti Indonesia. Perbankan dan keuangan syariah kita memang sekarang sedang menghadapi tantangan dan kelahiran sedang melakukan usaha konsolidasi tentu untuk bisa survive. Sejauh mana ini pelemahan ekonomi global ini berimbas pada ekonomi syariah? Kita lihat bahwa keuangan itu biasanya seiring dengan kegiatan ekonomi. Jadi ketika ekonomi sedang menghadapi perlambatan, katakanlah dari sisi pertumbuhan, meskipun kita harus syukuri karena pertumbuhan ekonomi kita masih berada di sekitar 5%, berimbas kelihatan sekali dampaknya terhadap perkembangan industri perbankan Indonesia, termasuk perbankan syariah. Kalau kita lihat dari DPK misalnya, pertumbuhan DPK yang biasanya tumbuh 2 digit, sekarang ini pertumbuhannya untuk perbankan konvensional masih sudah tumbuh di bawah 2 digit, sementara untuk perbankan syariah masih harus disyukuri masih tumbuh di atas sekitar 12%. Sementara di pembiayaan, kita lihat bahwa seperti dialami oleh perbankan konvensional, perbankan syariah juga pertumbuhan pembiayaannya sedikit melambat, sekitar 7,4%, sedikit lebih rendah dari perbankan konvensional, sekitar 7,5%. Kira-kira apa penyebab, Pak, yang hingga dari sektor syariah ini masih lumayan positif dibandingkan dengan konvensional? Ya, mungkin kita lihat bahwa salah satu penyebab perbankan syariah ini cukup-cukup baik dari sisi pertumbuhan DPK-nya, antara lain karena memang sebagian juga karena masyarakat memang juga masih-masih meyakini bahwa perbankan syariah cukup solid. Hanya pun dari DPK memang kelihatan sejalan dengan melemahnya demand dari domestik, kita melihat bahwa pembiayaan sedikit melemah. Tetapi sampai sekarang yang perlu dicatat bahwa Indonesia dari sisi katakanlah misalnya pembiayaan sebuah internasional yang kita terima masih diperhitungkan sebagai salah satu negara besar, bahkan top 10 dari beberapa kegiatan perekonomian keuangan syariah. Misalnya, katakanlah misalnya untuk industri clothing dan fashion, kita masih tercatat termasuk 10 besar, demikian juga kalau kita bicara mengenai industri keuangan retail untuk syariah ini juga masih digolongkan sebagai negara yang memiliki infrastruktur retail perbankan syariah yang cukup luas. Ini tak terpungkiri dari memang komunitas muslim, masyarakat muslim terbesar di Indonesia? Iya, meskipun kita betul, meskipun kita tentu masih memiliki PR, barangkali mempertimbangkan jumlah penduduk muslim yang demikian besar di Indonesia, seharusnya barangkali kita ke depan masih bisa tumbuh lebih baik dari modis sekarang. Kita menerapkan beberapa instrumen, beberapa ketentuan untuk mendorong pengembangan pasar uang syariah. Misalnya kita menerapkan apa yang disebut dengan hedging, hedging instrumen. Lalu di bidang makro-prudensial bersamaan dengan mengeluarkan ketentuan mengenai LTV, Lonto Value Ratio untuk Bank Konfesional, kita juga keluarkan ketentuan yang sama untuk perbankan syariah. Itu di bidang regulator. Akselator atau inisiator? Jadi kita menginisiatkan sesuatu yang katakanlah belum dilakukan oleh otoritas lain atau lembaga lain yang harusnya kita lakukan. Misalnya kita menginisiatkan bagaimana pengelolaan aturan-aturan zakat prinsipal, konfesipal yang kita lakukan kerjasama dengan lembaga internasional, dalam hal ini ada dengan IDB, dan kita sudah melaunching mengenai zakat prinsipal di Turki beberapa bulan yang lalu yang kemudian mudah-mudahan bisa menjadikan referensi tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk negara-negara Islam lainnya dalam yang govern. Mungkin sebentar lagi kita juga akan melangkah untuk menginisiat bagaimana pengelolaan kalau tadi di Jakarta, nanti kemudian di bidang wakaf. Pemerintah kami akan terus membincangkan tentang ISAF 2016 ini yang akan diselenggalkan di Surabaya nanti, namun saya jadah berikut ini. Tetaplah bersama kami.